Devi Permatasari yang sedang disibukkan dengan bisnis online aksesoris. Yup, yup, Devi menekuni bisnis online aksesoris untuk kaum wanita yang berhijab. Nah, ini bisa jadi inspirasi kalian nih yang emang sedang mencari aksesoris untuk hari rayanan. Selain menjalani aktivitas sebagai ibu dari satu anak dan sebagai aktris, Devi Permatasari juga disibukkan dengan bisnis online yang ia geluti sejak 4 tahun lalu. Uniknya, ide berbisnis justru muncul saat dirinya memutuskan untuk berhijab dan tetap konsisten dengan konsumen wanita berhijab. Berikut obrolan santai Entertainment News bersama aktris berusia 40 tahun ini seputar bisnis aksesoris miliknya. Bisnis ini sudah hampir 4 tahun. Mulainya pada saat saya mulai menggunakan hijab. Karena memang pada dasarnya saya tuh sangat menyukai aksesoris. Jadi pada saat saya mulai menggunakan hijab, saat itu belum terlalu banyak pilihan aksesoris untuk orang yang berhijab. Jadi saya mulai bikin-bikin lah sendiri. Kemudian pas lagi ngaji gitu pengajian ketemu teman-teman, kok mereka bilang bagus, suka. Mereka akhirnya mau dong bikinin lama-lama ya kayak gitu. Dari mulut ke mulut akhirnya Alhamdulillah sekarang bisa punya karyawan untuk workshopnya gitu. Jadi pada saat aku menggunakan hijab, pengen lah kita tuh berhijab tapi tetap terlihat chic, tetap terlihat gaya, tapi dalam koridor-koridor syari ya gitu. Jadi bagaimana mengakalinnya, akhirnya yang aku bikin gitu. Bagaimana sih supaya kelihatan orang tuh. Jadi kita memang pakai hijab, orang tuh wah bagus ya pakai hijab ya. Aku jadi pengen deh pakai hijab, kalau Devi tuh pakai hijabnya begini. Jadi itu kan merupakan syiar kita juga ya gitu. Memang aku menghususkan, aku bikin aksesoris khusus untuk orang yang berhijab. Jadi nama Amani Aksesoris itu aku ambil, Amani itu adalah nama anakku. Nama anakku Insya Allah Isya Amani Fatiha gitu. Kemudian aku ambil Amani, Amani Muslim Aksesoris memang aku menghususkan diri. Aku bikin aksesoris untuk orang yang berhijab gitu. Jadi aku nggak bikin aksesoris untuk kayak anting gitu, aku nggak bikin gitu. Desain memang, aku yang mendesain ya. Dan memang sangat tergantung dengan mood, tapi begitu ada ide ya langsung dituangkan aja gitu. Yang namanya ide bisa datang dengan tiba-tiba gitu. Nah pada saat datang itu ya aku langsung harus dituangkan gitu. Atau kalau misalnya aku itu aku langsung sampaikan pada bagian karyawanku ini ya, nanti tolong ini gini, 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 gini ya gitu. Jadi konsep dasarnya masih di aku gitu. Meski sibuk syuting setiap hari, tapi Devi Permatasari mengaku harus bisa menyempatkan waktu untuk turun langsung mengurus bisnisnya. Lantas, apa nggak ada rencana untuk bikin toko aja mbak? Saya sih melihat trennya justru online shop lebih berkembang daripada punya toko yang diam. Sekarang ini kan memang pengaruhnya adalah jalanan macet. Mobil sudah semakin banyak, terus tingkat kesibukan orang makin tinggi. Dengan adanya online shop, trennya kan sudah ke arah sana gitu. Memudahkan orang, tinggal one click away gitu sudah bisa belanja. Jadi memang saya yang fokuskan pada online. Kalau untuk buka toko yang sendiri khusus gitu enggak. Saya lebih baik saya berkonsenasi dengan toko-toko yang lebih besar gitu ya. Kayak departemen store atau apa gitu. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan budget untuk sewa toko atau apa. Saya pikir itu lebih praktis gitu. Oke, itu dia tadi ya Devi Vermatasar yang semakin cantik ya. Cantik banget. Cantik banget dan semakin, saya nampaknya semakin bersinar. Lihat mukanya kencang, kinslong. Itu lisin ya. Lisin, bukan nih kalau lisin kan masih ada licin gitu, masih ada patahannya. Lisin. Itu kalau dipegang gini bunyinya. Tapi itu dia tadi ya, bisnis online, aksesoris hijab. Yang memang diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang berjilbab. Kan sekarang memang lagi banyak banget ya. Dan model-model jilbab, hijab, kerudung tuh macem-macem. Makin bervariasi. Makin bervariasi. Makin bervariasi. Makin bervariasi. Makin gila banget. Benar. Dan apa ya, langkah yang dipilih penjualan online menurut saya salah satu langkah yang tepat. Nah, kamu kasih penjelasan dong buat teman-teman di rumah. Kenapa langkah penjualan online itu menjadi hal yang tepat? Kalau buat aku perempuan lebih ribet ya, harus ngirim ke sana-sini gitu. Nah, itu dia. Mungkin yang di rumah juga ya. Mungkin ada beberapa yang ikutan berbisnis secara online. Udah tahu nih keuntungannya. Salah satu keuntungannya gini, Bim. Nggak usah sewa tempat. Oh iya. Ini doang, itu bisa menghemat juga. Terus bisa berhubungan langsung sama customer-nya. Jadi bisa menjaga quality dari barangnya. Karena kan kalau misalnya ada komplit, langsung. Langsung. Langsung bisa dibaliki. Langsung bisa. Dan keuntungannya lagi, barangnya nggak pasaran. Yes. Rata-rata tuh gitu. Namanya online shop. Pasti rata-rata cuma selected item aja. Dan juga pengirimannya bisa dilakukan langsung. Direct. Jadi nggak usah. Wah, kok dia punya. Kan banyak perempuan ya. Nggak mau disama-samain gitu. Tapi ke online shop, saya yakin barangnya cuma select rare item. Besok aku langsung mau buka online shop. Stop. Eh, online shop. Stop right now. Thank you very much. Ini online shop, aduh. Mau jualan apa? Mau jual itu alat kecantikan supaya kayak kincelong kayak buat Devi. Listen. Okay. Yeah. Okay.